Nah Jason dan juga pemirsa untuk mengetahui dari kacamata seorang penerbang Nah sudah hadir pagi ini melalui sambungan Skype Yaitu ada Kapten Vincent Raditya Kita akan menyapanya langsung melalui sambungan virtual Selamat pagi, Kapten Vincent Selamat pagi Iya, Kapten boleh dijelas kan Ini kan kita sedang ramai karena perhatian masyarakat fokus terhadap jatuhnya pesawat SJ Sriwijaya Air SJ182 Tapi kalau kita runut sebenarnya kan kejadian jatuh pesawat ini tidak hanya yang ini Sebelum-sebelumnya juga ada Nah, Kapten bisa dijelaskan sebenarnya apa faktor yang paling mendorong terjadinya sebuah kecelakaan pesawat? Faktor yang paling mendorong Ini panjang sekalian Kita jujur kita nggak bisa mengeluarkan konfisi faktor apa yang paling mendorong pesawat ini untuk jatuh Tapi kalau kita berdasarkan data Rata-rata ini human error merupakan faktor yang paling tinggi Ini paksa kecelakaan di dunia Cuman untuk spesifikasi Spesifik di pesawat ini kita nggak bisa kasih komentar sebelum ada data Seperti itu Tapi kalau dilihat dari belakang-belakang ini ada macam-macam Dia bisa jadi dari human error Biasa jadi dari cuaca Dan bisa jadi dengan mechanical error Itu yang paling utama Oke baik, berbagai spekulasi kemudian muncul Kapten Vincent mulai dari itu cuaca yang buruk Kemudian juga usia dari pesawat itu sendiri Tapi kalau dari kacamata seorang penerbang seperti Kapten Vincent ini Apakah cuaca buruk maupun usia pesawat ini bisa menjadi faktor? Kalau ditanya cuaca buruk, standar Ya betul, saya setuju Memang ada kekenatan yang terjadi karena cuaca buruk Tapi cuaca ini Ini banyak variabelnya Cuaca di atas 25 ribu Itu yang bersifat lebih mengerikan Dibanding cuaca yang ada di area 10 ribu Nah cuaca yang di bawah Dekat-dekat bandasan Itu juga mengerikan juga buat kita Tapi in general Kalau di 10 ribu Itu biasanya tidak terlalu signifikan Cuaca di sana walaupun kita masuk ke dalam awan 10 ribu Dan sepengalaman saya Pesawat dengan transport kategori yang memang sudah sedemikian rupa Sudah mampu memasuki cuaca kumulonimbus Bahkan di ketinggian yang sangat tinggi Nah tapi cuaca yang di atas Itu memang bisa menyebabkan kepelakaan Dan beberapa kali memang terjadi Cuma yang perlu saya sampaikan adalah Di lokasi ketinggian 10-11 ribu Dimana data itu yang ada dari FAT-24 Itu cenderung pada umumnya tidak terlalu signifikan Dekat cuaca biasanya Pesawat sudah mampu pelan ke 10-11 ribu kaki dengan baik Tapi apabila pun ada cuaca yang sangat ekstrim di sana Bukanlah suatu cuaca yang mengerikan Belum masuk ke dalam suhu udara yang bisa menyebabkan S Belum juga bisa menjadi faktor ekstrim Menyebabkan super cool, quick Yang bisa membuat pesawat ini tiba-tiba berlain dengan Dengan RSVT dan ASVT Belum Dan kalaupun dimasukkan juga Cuaca di ketikian 10-11 ribu itu Biasanya dia hanya goncangan semata Ini bukan suatu signifikan Tapi sekarang lagi saya salah Ini hanya saya berbicara tanpa data Dengan pengalaman yang pernah saya rasakan Begitu karena Namanya ketang tidak bisa kita terlepas Untuk ketemu dengan cuaca Pasti ada Kita siapapun pilotnya Kita sudah pintar-pintar menghalangi Akan tiba suatu saat Kita akan upload di sana Semuanya thunderstorm Semuanya merah Semuanya kuning Kita mesti cari jalan sebelah kiri Sebelah kanan Yang lebih parah dari kemarin juga banyak Cuaca Jadi itu kata-kata saya Cuaca Kapten Vincent selain faktor cuaca Ini juga tadi sudah ditanyakan oleh Clara Terkait dengan usia pesawat Bahkan banyak usia pesawat Yang sudah lebih dari 20 tahun misalnya Apakah ini juga berpengaruh? Kalau cuaca bu Eh sorry Kalau umur pesawat Sekali lagi saya ungkapkan bahwa Tidak ada korelasinya Dengan kesehatan kelaikan Tidak ada korelasi Karena usia pesawat Ya usia Tapi Compliance pesawat Itu satu hal lain Baik itu pesawat baru Atau pesawat tua Itu tidak Bisa kita bilang Ini komplain atau tidak Itu satu hal yang berbeda Misalnya pesawat baru Misalnya saja Dia kena no go item Dia jadi tidak komplain Baik Tapi kita bicara pesawat tua Yang tadinya tidak komplain Diganti Dipasangin Di SDR Dipasangin Setelah jadi komplain Nah kita bicara Terlaikan atau ketidaklaikan Terbaik Nah pesawat ini Sekata mata saya Harusnya laik terbaik Karena dia pasinya sudah dirilis Dan dia terbaik Ya Artinya memang tergantung dari Maintenance pesawat itu sendiri Kapten Vincent ya Baik Terima kasih Kapten Vincent sudah bergabung Bersama kami di Selamat pagi Indonesia Kali ini atas informasinya Terima kasih